Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawat channel ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita daripada luar negara berkenaan dengan seorang ketua jawatan kuasa yang meletak jawatan. Berita bertajuk Mori meletak jawatan Tokyo, ketua jawatan kuasa penganjur olimpik Tokyo 2020 Yoshiro Mori akur dengan tekanan dihadapinya apabila meletak jawatan susulan kenyataan yang berbaur seksis. Namun penggantinya masih belum dapat dipastikan selepas pihak bertentangan tidak sependapat dengan pilihan yang disadangkan. Peletakan jawatan dan kekosongan kepimpinan yang ditinggalkannya itu menambahkan lagi kontroversi kepada pihak penganjur yang sedang berusaha memenangi hati orang ramai yang masih ragu mengenai penganjuran temasha terbesar dunia berkenaan. Tak kalah berbaki kurang 6 bulan lagi sebelum temasha yang ditanggungkan sebelum ini berlangsung. Mori yang berumur 83 tahun itu mencetuskan kemarahan domestik dan antarabangsa minggu lalu selepas mendakwa wanita bercakap terlalu banyak dalam mesyuarat dengan pihak pedawai, bintang sukan dan penajak. Olimpik menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Hari ini pula dimengumumkan peletakan jawatan berkuat kosa serta merta. Kenyataan tidak wajar saya itu menyebabkan kemarahan ramai. Saya ingin memohon kemaafan. Katanya dalam satu mesyuarat lembaga eksekutif Tokyo 2020 dan pihak jawatan kuasa dipanggil membincangkan peletakan jawatannya itu. Saya ingin meletak jawatan selaku presiden hari ini katanya. Apa yang penting adalah bagaimana untuk menghancurkan Olimpik bermula Julai ini. Ia tidak seharusnya menjadi isu sekiranya kehadiran saya menjadi penghalang kepadanya. Terdapat juga kekeliruan mengenai sepaka yang bakal menggantikan Mori. Namun pihak bertentangan mempunyai alasan untuk menolaknya apabila terdapat spekulasi betapa Mori akan mengawal proses pertukaran berkenaan. Dalam jawatan kuasa, panganjuran terdapat masalah yang disuarakan Lapor Akbar, Astasi, Simbun. Saya tidak pikir pengambilan orang tua sepertinya akan dapat meyakinkan orang om kata Bargotaran dengan memedik sumber yang terbabit dalam kemasa Olimpik. Sekian saja berita tentang ini. Terima kasih.